The 1975 lagi rame banget dibahas karena aksi panggungnya dan berbuntut pembatalan semua acara di Good Vibes Festival Malaysia. Gara-gara itu, The 1975 juga batal manggung di Widowfest 2023 di Jakarta. Kalian udah tau belum siapa mereka? Band asal Manchester Inggris ini terbentuk pada 2002 alias 11 tahun lalu. Personilnya ada Matthew Healy sebagai vokalis, Adam Hand di vokal dan gitar, Russ McDonald pada bass, dan George Daniel selaku drama. Genre musiknya adalah pop rock. Debut karir band yang merupakan teman sekolah itu dimulai dari gigs di pub lokal dan nge-cover lagu. Mereka mulai dikenal publik pas lagu The City dari mini album Face Down rilis di 2012. Di sepanjang karir musiknya, The 1975 punya 5 album studio dan 7 mini album. Di 2013, mereka launching album debut bertajuk 1975 dan sukses berada di posisi pertama di UK Albums Chart. Nah, sejak saat itu, The 1975 jadi salah satu band rock alternatif yang populer. Lalu, apa yang bikin mereka populer? Ya, kata fansnya sih liriknya relatable, mulai dari masalah sosial hingga pribadi. The 1975 punya eksplorasi topik yang beragam, mulai isu soal narkoba, seks, keputus asaan, hingga penerimaan diri. Kalau cek di Spotify, lagu-lagu mereka biasanya masuk dalam playlist dengan mood chill. Sementara, dalam artikel The Tap, lagu-lagu The 1975 dinilai sebagai musik untuk orang yang menangis setelah berhubungan seks. Selain lagu-lagu mereka yang easy listening, kesuksesan The 1975 secara gak langsung juga didongkrak oleh Matty Healy, yang ternyata anak dari aktris Dennis Welch dan aktor Tim Healy. Tapi, di luar itu, The 1975 juga dapat banyak respons negatif. Nih, lihat pencarian di Google. Salah satu pemicunya, Matty suka beraksi yang dianggap nyeleneh. Di atas panggung, ia merokok, minum alkohol, mengumpat. Matty juga pernah manggung sambil makan daging mentah, hingga menempelkan alat vitalnya ke kamera. Selain itu, mencium seorang penggemar pria saat konser di Dubai pada 2019 dan petugas keamanan konser pada Juni 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!